Di luar nalar militer AS gunakan pesawat CN-235 Indonesia untuk operasi khusus mata-mata. Meski varian tercanggih pesawat turboprop CN-235 tidak dimiliki oleh Indonesia, namun apapun yang terkait dengan label CN-235, pasti membuat bangga warganet Indonesia. Maklum CN-235 memang hasil kongsi rancangan antara Indonesia dan Spanyol yang sudah digunakan secara luas di manca negara. Nah, tahukah Anda, bahwa CN-235 ternyata juga dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, USAF, sebagai pesawat dengan misi serba rahasia? Komunitas Intelijen Internasional malah menyebut CN-235 USAF yang satu ini sebagai speed plane, alias pesawat mata-mata. Pasalnya, pada pesawat dengan cet abu-abutua ini tidak ada logo Angkatan Bersenjata, USAF, bahkan tidak terlihat lambang skadron. Justru yang tertera hanya identitas pesawat dalam nomer yang berukuran kecil, yaitu 96-6042 yang digunakan Special Ops. Dikutip dari t-drive.com, pesawat yang diproduksi oleh Casa Spanyol ini pada tahun 2018 sempat terbang secara misterius di atas Provinsi Al-Hasakah di Suria Timur. Sebelumnya pada tahun 2017, pesawat yang sama terlihat terbang di atas Seattle, Washington sebagai bagian dari misi pelatihan rahasia. Jurnalis Perancis Harry Boone memposting foto CN-235 Speed Plane di Twitter pada tanggal 6 Januari tahun 2018, pesawat terbang di langit biru yang jernih, tapi tidak ada titik referensi yang dapat membantu mengonfirmasi lokasinya. Dalam foto yang berkulitas rendah, tampak sejumlah fitur berbeda jika dibandingkan CN-235 varian standar. Para pengmat meyakini bahwa CN-235 itu adalah bagian dari skadron operasi khusus ke-427. Di bawah pesawat bagian depan, tampak seperti kumpulan antena ventral di antara roda pendarat utama. Yang paling penting, ada firing di empenage pesawat. Firing tersebut memiliki sepasang peluncur suar, Flare, yang mengarah ke depan. Negara lain yang mengoperasikan CN-235 dengan Flare dispenser, seperti varian patroli maritim Turki atau versi tempur bersenjata Jordania, mempunyai desain peluncur Flare yang berbeda. Kabarnya operasi CN-235 Speed Plane di Suria Timur terkait dengan aktivitas pasukan khusus AS, yang sebagian besar berfokus pada perburuan ISIS dan memberi bantuan kepada pasukan lokal. Pada Maret tahun 2017, Aircraftspotter melihat salah satu pesawat dengan nomor seri 96-6046. Pemikumanan Pemikumanan Tepu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati